Barium asetat BACH3CO2 seberat 2,55 gram dilarutkan dalam air sampai volumenya menjadi 500 cm3 Bila Ka nya 10-5 maka pH larutannya berapa? Nah seperti soal-soal sebelumnya ya, kita udah sering mengerjakan ini ada garam BACH3CO2 Kita tentuin dulu bersifat apa garam ini ya Jadi BACH3CO2 ini, kalau kita jabarkan kation anionnya berarti menjadi BACH2+, ditambah 2CH3CO2- Nah udah gini kita tentuin, ternyata BACH3CO2 ini terbentuk dari basa BaOH2 Yaitu sebagai basa kuat ya, dengan CH3CO2 sebagai asam lemah Ini sebagai basa kuat, ini sebagai asam lemah Berarti garam ini bersifat apa? Bersifat basa ya, karena dibentuk dari basa kuat Nah jadi bersifat basa Nah kita masukin rumus basanya Konsentrasi OH- itu rumusnya akar KW per Ka dikali molarnya molar anion Ya, nah jadi kita masukin akar KW-nya itu 10-14 ya, ingetin Ka-nya itu diketahui dari soalnya itu 10-5 Nah kita cari molar anionnya dulu ya Di sini molar anion kita cari diketahui datanya 2,55 gram 2,55 gram ini kita cari nih, molarnya Tapi sebelumnya kita cari dulu molnya ya Nah misalnya kita cari di sini Molnya dari BACH3CO2 itu rumusnya adalah Masa dibagi dengan MR Masanya 2,55 gram MR-nya kita hitung nih BACH3CO2 itu MR-nya berapa BA dikasih tau 137 Berarti kita ngitungnya 137 ditambah C-nya, C-nya ada 1 ada 2 ya 2, di sini ada 2 juga ya Berarti jadi 4 Jadi 4 dikali 12 Ditambah H-nya ada 3 3 dikali 2 Jadi ada 6 Ada 6 kali 1 ya Karena hidrogen 1 ya AR-nya O-nya 16 16 Tapi ini O-nya ada 2 atom ya 2 dikali 2 Ada 4 Jadi ada 4 kali AR dari O yaitu 16 Nah Jadi kalau kita total Jadi anggapnya ini kita udah hitung ya Hasilnya yaitu 255 Jadi 2,55 itu dibagi 255 Nah berarti nilainya adalah 0,01 mol Nah selanjutnya kita akan cari Molarnya ya Molar Cari molar Dari garam BACH3CO2 ini Rumusnya adalah mol per volume Molnya adalah 0,01 Yang tadi kita cari Volumenya Di sini ada 500 cm3 Sentimeter kubik Itu nama lainnya adalah mililiter Nah Kalau misalnya kita memakai mol Berarti volumenya musuh dalam liter Ya Jadi 500 ml ini kita ubah menjadi liter Itu dibagi 1000 Jadi 0,5 liter Nah hasilnya molarnya 0,02 mol Jadi kita masukin di sini Nya adalah 0,02 mol Anionnya Anion yang ada minnya ya Karena di sini koefisinya 2 Berarti kita tulisnya 0,04 Ya 2 kalinya Nah Jadi kita masukin di sini 0,04 0,04 itu 4 Dikali 10 pangkat min 2 Nah Dari sini kita tinggal nyelesaikan aja Berarti 10 pangkat min 9 Ya Yaitu dari 10 pangkat min 14 Dibagi 10 pangkat min 5 Dikali dengan 4 kali 10 pangkat min 2 Jadi sama aja Nilainya itu akar Kita buat akar ya Nah 4 kali 10 pangkat min 11 Nah Udah gini Berarti nilainya kita buat menjadi 2 Dikali 10 pangkat min 5,5 Berarti POH nya Nilainya adalah 5,5 min log 2 Tapi yang ditanya adalah PH Berarti PH itu berarti 14 ya Dikurangin sama 5,5 dikurangin log 2 Itu menjadi nilainya 8,5 ditambah log 2 Nah Dari sini Pilihan kita adalah Yang D Dari sini